Halo teman-teman superuser kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara install nextcloud di centos 8 nextcloud ini adalah perangkat lunak open source untuk membangun cloud storage server fungsinya sama seperti Dropbox atau Google Drive tapi kita bisa install di server sendiri jadi kita bisa membangun cloud storage di private server mungkin kebutuhannya untuk sekolah kampus atau perusahaan yang ingin menjaga datanya di server sendiri kalau kita cek di product nextcloud file ini fitur-fiturnya nextcloud ini tersedia aplikasinya ada web-based ada desktop clientnya bisa di Windows Mac OS dan Linux jadi support semua sistem operasi baik langsung saja pertama kita cek dulu kebutuhan sistemnya nextcloud server bisa di install di Ubuntu 18.04 dari referensi manual resminya nextcloud merekomendasikan Ubuntu atau Red Hat bisa jadi install di debian susah Linux open susah dan centos 8 disini tutorial ini pakai centos 8 dan centos 8 itu pakai MariaDB 10.3 bisa pakai Oracle PostgreSQL untuk SQLite hanya untuk testing saja itu bisa web servernya direkomendasikan pakai Apache di sini saya pakai Apache dan PHP FPM karena di centos 8 itu sudah pakai PHP FPM bukan lagi modul PHP untuk PHP versinya saya pakai 7.4 memori kebutuhan memori kebutuhan memori ini tergantung dari seberapa jumlah besar beberapa jumlah user dan aktivitas server untuk testing 5.12 bisa saya pakai di sini 1 giga langkah pertama siapkan server dulu server atau VPS centos 8 teman-teman di sini saya pakai di upcloud VPS nya ini kalau teman-teman mau coba juga upload bisa register pakai link ini akan dapat kredit 25 dolar masukkan metode pembayaran ingin menggunakan secara penuh deposit 10 dolar supaya trial nya hilang oke di sini upcloud saya deploy dulu server baru kemudian saya pakai lokasi Singapura saja yang dekat CPU 1 core ok centos 8 kemudian ini saya tidak usah pakai saya login pakai SSH key timezone Jakarta ini SSH key saya pakai login nya ini untuk host name nya saya pakai next cloud next cloud ok ok proses deploy membuat di create VPS nya ok ini sementara proses create status nya ini sudah ada IP public nya ini saya copy disini saya menggunakan sub domain saya pakai sub domain dari devnext jadi saya pakai namanya cloud.devnext.com jadi tipenya record cloud.devnext.com kemudian masukkan IP address jadi silahkan update di DNS manager domain nya create record ok ok ini sudah di deploy selesai disini saya sudah login ke server melalui SSH ini saya minimis dulu di apa resize ok selanjutnya kita update dulu centos nya setelah centos di update tadi waktu install itu ada yang pesan error violet to set local kalau mau menghilangkan ini kita jalankan instalasi linepack nah ini kan ada error nya itu kita mau hilangkan ok selanjutnya kita install repository apa repository repository ok lalu install paket pendukung lainnya seperti unzip url we get url we get nah eh menghubungkan domain dengan server ini tadi sudah jadi buat record kemudian kita selanjutnya ini kita tes ping cloud.devnext.com apakah sudah terhubung dengan api public 95 311 19 291 ok ini sudah nyambung ke server kita selanjutnya install apache web server setelah apache terinstall kita aktifkan dan jalankan servisnya kita start kita cek statusnya ok ini sudah running jangan lupa izinkan protokol http di firewall ok ini sudah ada http selanjutnya kita buat virtual host dulu ini file konfigurasi virtual host nya ok selanjutnya kita bikin dokumen root sesuai konfigurasinya berada di firewall cloud.devnext.com kita masuk ke folder firewall bikin directory untuk pengujian kita bikinkan file indeks html yang tulisannya isinya adalah cloud.devnext.com ini ini hanya untuk mengunci saja apakah sudah berfungsi virtual host nya atau tidak ini kita bisa jalankan apa sih ctl inte untuk ngetes konfigurasinya ok ini sintaks ok tidak masalah lalu kita restart apache nya kita cek status nya memastikan kembali tidak ada masalah ok lalu kita akses cloud.devnext.com ok ok nah ini masih not secure sebenarnya kita install SSL sebelum install kita nonaktifkan dulu konfigurasi ini karena kalau tidak akan error pada saat install let's encrypt SSL ls oh enggak ada yang ini enggak ada ini kalau ada file SSL.conf di nonaktifkan atau di sini oh bukan ok sudah betul kita jalankan let's encrypt ini kita install shortboard nya ok ok kalau kita request eh sertifikat untuk subdomain yang kita gunakan nah ini ada error nya berarti urutannya ini clear ini setelah install dnf baru kita jalankan yang ini kalau kita restart ok kita jalankan ulang yang ini request certificate masukkan alamat email untuk notifikasi SSL kalau mau expire ini sudah sering saya install di video-video sebelumnya negeri no ok masih proses ok ini sudah selesai ada error selanjutnya kita masukkan dulu protokol HTTPS ke firewall yang tadi kan hanya HTTPS saja kalau tidak dimasukkan kita tidak bisa akses HTTPS nya kita cek kita cek HTTP ada HTTPS ok ini kita refresh ini masih not secure sudah langsung HTTPS baik untuk protokol HTTP HTTPS sudah jalan lanjut install PHP PHP centros 8 yang tersedia itu PHP 7.2 disini saya menggunakan PHP baru 7.4 kita pasang RME repository repository tambahan untuk PHP PHP lalu kita aktifkan modulnya ok lalu kita install PHP 7.4 setelah extension yang dibutuhkan atau modul PHP nya baik PHP sudah terinstall di centros 8 ini makanya PHP FPM kita enable dulu kita lalu start PHP nya kita cek statusnya ok kita restart juga web server nya ok untuk menguji PHP nya seperti biasa kita buat file PHP info ok ok sekarang kita akses slash info dot PHP ok PHP 7.4 nya sudah terinstall ok ini sudah ok yakin jalan kita hapus file info.php nya dan index.html nya ok selanjutnya kita masuk ke instalasi MariaDB database yang terinstall 10.3 ok kemudian kita jalankan MariaDB nya ok ok kemudian kita jalankan MariaDB nya kemudian kita jalankan kita start service nya kita start service nya dan cek status nya ok ini tidak ada masalah lanjut kita amankan instalasi nya dulu mescal secure installation ini masukkan password root karena belum ada langsung enter set password root yes ok remove anonymous user yes 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 lalu kita login ke MariaDB nya ok ini buat database dan user nya untuk nextcloud jadi ini nama database nya ini nama user nya dan ini password nya sekarang install nextcloud nya kita download dulu ini versi 19 jadi pada saat tutorial nya buat pakai versi 19 silahkan cek di website resmi nextcloud untuk versi terbaru nya ok lalu kita unzip kita unzip kita extract oh ini unzip nya belum ada unzip yes ok unzip lalu 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 ini saya copy isi nya saja isi directory ke document root lalu ubah ownership ini central talvez jonten 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 di centos ini ada namanya slinux untuk Security Enhancement Linux Ayo kita cek kalau dia enforcing kita harus definisikan direktor ini sebagai directory web karena kalau tidak walaupun konfigurasi semua betul dia tetap tidak bisa diakses atau forbidden Oke ini sudah Hai selanjutnya kita akses nah domainnya yang digunakan tadi nah Oke ini tidak ada masalah enggak ada error kalau ada yang kurang extensionnya biasanya minta install ini username untuk admin kita pilih klik storage and database datanya tersimpan di sini ini kita bisa ubah database-nya kita pakai mysql Maria DB database user-nya usr nextcloud database password database name ini tab localhost kalau kita centang ini kita akan install recommended apps seperti kalender contact talk mail dan collaborative editing kita lanjutkan finish setup sekarang meng-install apps-nya ini cek lihat satu-satu persatu di proses installnya baiknya next cloud-nya sudah selesai terinstall saya maksimal dulu close nah seperti ini tampilan dashboardnya untuk user-nya ini user admin ya ini menu settingannya di sini setting nilai apa data untuk user admin ini defaultnya seperti ini bikin user baru akan ada juga seperti ini jadi kira-kira seperti itu langkahnya siapkan dulu requirement nya web server database eh apa PHP nya kemudian lanjut untuk instalasi di nextcloud tadi bagian sini eh cukup mudah tinggal download ekstrak copy jalankan ini jadi yang banyak tahapannya justru di bagian awal persiapan install alam server Apache Maria DB PHP konfigurasi Apache koneksi ke domain virtualhost itu yang banyak langkahnya justru di nextcloud nya tidak begitu rumit video selanjutnya akan membahas tentang cara membuat user baru dan instalasi nextcloud klien di Ubuntu semuanya jorul